Pemirsa dampak musim kemarau, para pencari ikan di peraria pahiran Waduk Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mengalami penurunan hasil tangkapnya. Mereka mengakui hasil tangkapan pada saat kemarau panjang seperti ini menurun drastis. Seperti inilah lokasi genangan air Waduk Jati Gede yang terlihat di pinggiran tepi Waduk. Tampak terlihat bekas bangunan rumah warga yang dulu terendam genangan air Waduk Jati Gede di Dusun Betok, Desa Sukamena, Kecamatan, Dharma, Raja, Kabupaten Sumedang. Dengan surutnya air Waduk Jati Gede ini terlihat sejumlah ikan mati terdampar. Kondisi tersebut membuat para pencari ikan mengalami penurunan hasil tangkapan ikan. Namun jika air normal, mereka bisa mendapatkan ikan mencapai 5 kg dengan menggunakan joran. Dari sebelumnya sudah lebaran, bulan Mei, tadinya itu awalnya sampai mana? Sampai sampai Sono, sampai itu perapatan situ. Ada banyak warung, terus ke Sono masih impas. Sekarang sudah 2 bulan kali ya, Juni-Juli ya. 2 bulan langsung merosot. Berarti rumah ini juga terendam tadi? Ini terendam ini, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ini. Menurut warga setempat, air mulai surut sejak bulan Mei 2019. Surutnya air Waduk Jati Gede ini hingga sejauh 500 meter dari tepian Waduk. Hingga akhir bulan Juli, belum ada tanda-tanda elevasi air Waduk Jati Gede kembali normal. Diperkirakan kondisi ini akan terjadi hingga musim kemarau berakhir. Diki Guntara, Bandung TV.